Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa YouTube ketemu lagi dengan channel kami itu channel-channel asikin kali ini kami akan membagikan sebuah video yang sangat bermanfaat yaitu cara mendaur ulang limbah jalan raya merupakan aspal bekas dan kami akan manfaatkan untuk didaur ulang menjadi lebih manfaat untuk mengaspalan kembali dan pertama-tama aspal bekas ini yang besar harus ditumbuk dulu atau dibuat supaya lebih kecil karena untuk lebih mempermudah lagi kita olah dan teksturnya seperti ini ada yang lebih besar tentunya dan setelah kecil kami akan memasukkan kedalam drumnya drum ini limbah juga bekas oli dari bengkel mobil dan kami potong menjadi dua lebih belah tentunya ya dan kami simpan di atas api dan ini digunakan untuk mencairkan kembali limbah-limbah aspal yang telah kami tumbuk lebih kecil tadi dan tentunya saja ini menggunakan oli bekas dari mesin kendaraan yang sudah tidak terpakai dan kami beli dari bengkel-bengkel ini sekitar 5000 rupiah adalah per liter ya ini untuk mencairkan dan ini ada pimpinan kita nih Bapak RW 13 Desa Mandala Mukti Kecamatan Cikalangwetan Bandung Barat yang memberi contoh untuk pekerja mendaur ulang limbah-limbah aspal dan kita gunakan yang lebih manfaat untuk gang menuju rumah-rumah warga dan tentunya saja aspal ini bukan bantuan dari pemerintah ya tapi ini kami beli dari limbah-limbah jalan raya dan untuk satu dolaknya kami beli ini 250.000 dan ini semua hanya satu dolak dan untuk drum ini saat tengah drum ini ini menggunakan oli bekas sekitar setengah botol aqua ya jadi untuk dua wadah ini kami cukup mencairkan dengan satu botol aqua oli bekas mesin kendaraan dan kelihatannya ini sudah panas sekali dan di lama-kelamaan semua ini akan mencair dan bisa dimanfaatkan ya tentunya saja dan harus diaduk dengan sangat tepat diaduk dengan merata karena kalau nggak merata nanti yang yang di pinggir itu kurang kurang terlumuri oleh oli-oli bekas dan tentunya saja ini menggunakan api yang cukup besar dengan kayu bakar ya ini masih manual karena memanfaatkan limbah tentunya saja dan ini bahan bakar dari kayu-kayu di sekitar rumah kami tentunya dan masih proses penggorengan tentunya saja digoreng dengan oli bekas tadi ya minyaknya dan ini merupakan hasil kerja gotong royong warga RW13 di semandalam bukti Kecamatan Cikalongwetan Bandung Barat yang tentunya saja menurut saya ini warga yang sangat kreatif karena di jalan raya limbah ini dibuang misalkan ada perbaikan gitu beberapa meter dan limbahnya disimpan di pinggir jalan dan ini kami minta dan kami manfaatkan untuk diolah dan didaur ulang kembali untuk menjadi hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi jalan-jalan menuju rumah-rumah warga tentunya dan berkat kerjasama gotong royong semua pihak dari warga untuk perbaikan dan mendaur ulang limbah asfal ini dan Alhamdulillah bisa bermanfaat tentunya dan ini mengaduknya cukup melelahkan karena panas dan asapnya dan ini kelihatannya sudah matang dan kami coba untuk mengangkatnya dan untuk menaburkannya di halaman rumah kami tentunya dan ini untuk satu wadah ini sekitar 60-70 cm dengan ketebalan 3 cm dan ini langsung kita tumpahkan ke di atas tanah tentunya karena belum memakai batu ya dan ini cukup panas sekali dan wow panas sekali dan ini hanya sekitar 60-70 cm dengan ketebalan 3 cm ya dan ini cukup kuat untuk di diinjak dan kendaraan roda 2 tentunya tapi untuk kendaraan roda 4 ini mungkin kurang kuat ya karena kurang tebal dan ini mencukupi dan kami pun merasa sangat bahagia ya tentunya karena walaupun nggak ada bantuan dari pemerintah tapi kami bisa memanfaatkan limbah-limbah dari jalan raya tentunya dan biarlah asfal yang asli dijual ke luar negeri tapi kami memanfaatkan limbah yang sudah tidak dipakai kami merasa bercukur sebagai warga tentunya bisa memanfaatkan limbah-limbah asfal tersebut dan tentunya merupakan inspirasi juga bagi pemerintah ketika PT jasa marga membuang limbah asfal itu tentunya harus dikumpulkan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan ya jangan dibuang sia-sia karena itu menjadi kurang bermanfaat dan terkadang kalau dibuang itu nggak diminta pun diambil tuh nggak nggak apa-apa ya karena sudah dibuang dan dan kami menfaatkan kembali dan ini pemadatannya pun secara manual menggunakan papan yang sudah pakai gagang dan ini di dipukul-pukul ya biar padat tentunya karena nggak ada mesin untuk memadatkan dan ini pun mencukupi untuk kemadatan karena beban yang dipakainya pun cukup ringan tentunya hanya untuk diinjak dan sepeda motor dan jangan lupa ini harus disiram pakai air tentunya biar lebih cepat dingin dan lebih memadat tentunya dan dibutuhkan beberapa orang untuk pengolahan ini ada yang menumbuk ada yang menggoreng dan ada yang memasangkan atau menaburkan di lokasi tentunya dan ini lebih baik menggunakan air ya untuk disiram karena untuk pemadatan dan untuk lebih cepat mendingin dan ini ada wadah yang satu lagi tentunya sudah matang dan kami coba untuk mentaburkan dan untuk satu dolar kelimbah asfal kami menggunakan oli bekas sekitar 22 liter ya menghabiskan 22 liter itu mencukupi untuk melumuri limbah-limbah asfal yang telah panas dan mencampurkan olinya itu harus sudah panas tentunya sudah panas dan baru dimasukkan oli-oli bekasnya jadi nggak dari awal gitu dan ini coba untuk meratakan sekitar ketebalan 3 cm ya tentunya karena kalau terlalu tebal mungkin diperkirakan nggak cukup untuk memenuhi halaman kami ya dan kejadian ini sebetulnya bukan kali ini tapi ketika ada limbah-limbah asfal maka kami warga RW13 disambang dalam waktu kecamatan Sikalangetan Bandung Barat selalu berbondong-bondong dan bergotong royong untuk mengolahnya dan memasangkan di ganggang menuju rumah-rumah warga tentunya dan ini sudah kelihatan rata ya bagus sekali dan cukup yang lain masih tetap membakar dan menumbuk halus ya sebetulnya nggak terlalu halus tapi nggak terlalu besar tentunya karena lebih lama untuk memanaskannya kalau besar ya dan ini kalau bisa bagi orang-orang yang mengetahui untuk menghancurkannya dengan selain dari ditumbuk tentunya bisa berkomen di di bawah komen ya di bawah video kami dan misalkan menggunakan kimia apa untuk menghancurkannya biar kami tidak terlalu capek untuk menumbuknya dan menjadi ide bagi warga-warga lain untuk memanfaatkan limbah tersebut tentunya karena untuk ditumbuk ini lumayan untuk satu dolak itu bisa berhari-hari ya untuk dikerjakan oleh empat orang itu bisa sampai empat hari atau lima hari dan lumayan capek kalau ada jalan keluar yang lain mungkin bagus dan ini hasilnya dan mungkin udah kotor sama anak-anak dan ini hasilnya cukup kuat cukup kuat dan lumayan untuk satu dolaknya maka haspal bisa beberapa meter ini bisa beberapa meter dan ini rata ketebalan sampai 3 cm dan ini ada sisa kami arahkan ke gang yang lain dan ini sebetulnya dulu udah pakai asfal bekas juga ini dan sekitar lima tahun ini masih belum rusak ya masih kuat padahal ini ditempel langsung di tanah ini udah lima tahun nih masih kuat dan arah ke lumayan panjang dan jauh dan ini kami selesaikan sampai jam 10 malam ya tentunya dari jam 3 sore dan ini ada limbah dari jalan tol batu untuk kami pergunakan sebagai fondasi tentunya dan lumayan kuat mungkin di jalan tol udah rusak gak dipakai dan kami akan manfaatkan untuk fondasi bangunan dan kami selalu memanfaatkan limbah-limbah ya tentunya yang lebih bermanfaat ini batu-batu dari coran tentunya bukan batu alam tapi cor yang sudah dihancurkan tentunya dan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati